Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau mengajak untuk bunda-bunda semua Sharing-saring tentang kegiatanku di hari ini Jadi hari ini emak lagi bersih-bersih rumah Terus masak Pokoknya apa yang emak kerjakan hari ini ya Mudah-mudahan vlog emak kali ini Bisa menemani bunda-bunda semua Menginspirasi dan juga bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung emak ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya Terima kasih Masya Allah tabarakallah Apa kabarnya bunda-bunda di sana Semoga selalu dalam lindungan Allah s.w.t Alhamdulillah bunda untuk malam ini Kita insya Allah bakal melaksanakan sholat tarawih Jadi pagi ini emak Saufa bersih-bersih rumah Emak mulai dari bersih-bersih teras Lap-lap, kaca, kayak gitu Selanjutnya tadi sebelum emak nyapu-nyapu Emak juga udah nyuci Kayak ini ya, mukena-mukena Sarungnya pak suami Terus sejadah-sejadah Dan lain sebagainya, kayak gitu Nah kalau bunda-bunda di sana tuh Apa aja sih yang dilakukan Kalau mau menjelang puasa kayak gini Bisa sharing-sharing ya di kolom komentar Dan hari ini tuh perasaan emak tuh senang banget Masya Allah tabarakallah ya bunda-bunda ya Nggak kerasa Ini tuh mak Saufa udah puasa yang ketiga ya Jadi youtuber gitu Masya Allah tabarakallah Dan mudah-mudahan aja Meskipun puasa Emak masih bisa bikin video Bikin konten untuk bunda-bunda semua ya Dan tentunya emak Saufa bisa sharing-sharing Segala sesuatu yang bisa Menginspirasi bunda-bunda semua Nah disini emak mau kasih sedikit bocoran ya Jadi ini cara emak Kalau mau kerja atau mau bikin video Jadi emak tuh bener-bener Nungguin si anak-anak tidur Nah ini tuh kalau lagi main sama anak-anak Emak sambil nyarat nyata tuh Sambil nulis-nulis konsep Konsep apa yang bakal Emak sharing-sharing untuk teman-teman semua Kayak gitu Nah ini contohnya ya Jadi anak-anak sambil bermain Emak sambil nungguin mereka Sambil nulis-nulis gitu Kadang kalau lagi nggak ada ide ya Emak paling sharing-sharing budgeting Cara mengelola keuangan Dan lain sebagainya kayak gitu Ya intinya disini emak menuangkan ide-ide tuh Ditulis gitu ya bunda ya Kadang suka lupa gitu Kalau nggak ditulis Nah setelah bersih-bersih Dikit-dikit ya Di ruang tamu tadi Mumpung anak-anak lagi tidur Ini emak sofa mau nyuci-nyuci piring Ini mumpung belum banyak Jadi emak cuci-cuci dulu Terus selanjutnya Habis ini emak mau masak Nah karena hari ini tuh Emak banyak banget yang mau diberesin Sekarang emak mau masak yang gampil-gampil aja Masak satu masakan Tadi tuh emak beli ayam Segini tuh 20 ribu ya bund ya Jadi ini tuh untuk sayap dan juga Ini tuh 10 ribu Seperti 4 ya 10 ribu Terus emak juga beli tulangannya 10 ribu Jadi 20 ribu itu dapatnya bisa banyak Kayak gitu ya bunda ya Cara emak Nah untuk hari ini Emak mau bikin ayam woku aja Jadi satu masakan aja Nah mumpung menjelang bulan puasa Di sini mak sofa Juga mohon maaf ya Bunda-bunda semua ya Apabila mak sofa ini ada salah-salah kata Baik dari ucapan emak Dari perbuatan emak Dari tips-tips emak Kalau semua emak ada yang salah Mak sofa mohon dimaafkan ya Bunda-bunda ya Bagaimanapun juga Mak sofa hanyalah manusia biasa Yang tak luput dari salah dan dosa Nah kita bareng-bareng memperbaiki diri Bareng-bareng Dan momennya tuh pas banget Kita di bulan puasa gitu ya bunda ya Jadi kita perbaiki ibadah kita Perbaiki sholat kita Pokoknya yang penting-penting Yang wajib-wajib Diperbaiki yang biasanya Azan tuh gak langsung sholat Kita langsung berdiri Langsung sholat Terus kalau itu udah bagus Ditambah lagi dengan sholat-sholat sunahnya Ditambah lagi dengan ngajinya Ditambah lagi dengan Kiamulailnya Bangun malemnya Kayak gitu ya bunda-bunda ya Pokoknya kita jangan pernah Berhenti untuk belajar Terus dan terus ya Namanya kita manusia ya bunda ya Kadang naik turun Kadang lagi rajin Kadang lagi males Kayak gitu Intinya kita harus tetap ingat Tetap takut Sama yang namanya neraka Takut sama yang namanya dosa-dosa Kayak gitu ya Kalau lah kita gak bisa Berbuat sesuatu yang berpahala Minimal kita jangan Menambah dosa Kayak gitu Nah untuk ayam buku kali ini Mak Saufa Memakai bumbu Ada bawang merah Bawang putih Ada cabai merah Cabai pedas sedikit Terus ada kemiri Dan juga kunyit Nah ini langsung aja Dihaluskan ya bunda ya Kalau di bulan puasa itu Mak Saufa itu suka sedih Tau bunda-bunda Sedihnya itu kayak gini loh bun Kan kalau dulu Waktu emak kecil Itu kan Kalau kita sahur Itu tuh suka ada Waktu imsak gitu ya Ada ini Yang khas banget Di madiun itu Suka dinyalain di masjid-masjid gitu Peringatan imsak gitu Dan kalau denger itu tuh Kayak emak tuh ngerasa Kayak ya Allah Kenapa waktu cepat banget berlalu gitu ya Kayak Dulu emak masih kecil Masih suka sedih Kalau dengernya gitu Kalau dulu mungkin sedihnya Karena udah imsak Jadi udah gak boleh makan Nah sekarang tuh sedihnya Karena ya Allah Sekarang tuh udah Emak udah segini Tuanya Udah punya anak Terus Kok kehidupan Begitu cepat berjalan Kayak gitu Nah bunda-bunda Suka berpikir kayak gitu Enggak sih Suka kayak Ya Allah Aku tuh udah tua Udah gini Terus gimana nantinya Gitu Ya enggak sih bunda Kadang mak Saufa tuh Kalau inget Apalagi kalau bulan puasa gini Ya nanti Habis itu kan Kita Flashback Dulu tuh suka Tarawih di masjid Bareng-bareng temen Kayak gitu ya Allah Ya mungkin Kangen gitu ya bunda Kangen Masa-masa kecil Kita dulu gitu Nah habis Bumbu-bumbunya itu Diblender Dihaluskan Selanjutnya ditumis Dan si ayamnya ini Dimasukkan aja Jadi Masya Allah Tabarokallah ya Jadi ini bisa Lumayan banyak banget Jadi itu mix Antara Ayam 1 per 4 Sama tulangannya itu 10 ribu Jadi lumayan banyak banget ya Dapatnya ya bunda ya Dan setelah Si ayamnya ini Dimasukin aja gitu Ke bumbunya ya Selanjutnya diaduk-aduk Dan biarkan aja gitu Sampai Si ayamnya ini Keluar minyak Minyak ayamnya gitu Nah selanjutnya Tinggal ditambahin air Sampai Si ayamnya ini terendam Nah setelah itu Kita Biarkan aja Sampai Si airnya ini Menyusut ya Kalau bumbunya sih Emak tambahkan Penyedap Gula Dan juga garam Dan itu Masya Allah Tabarokallah ya Jadi ada kalanya Emak tuh Kalau Ngeliat badan ya Kalau badan itu Kira-kira Lagi Ya udah capek gitu Ya masaknya Satu macam aja gitu Tapi kalau Emak lagi fresh Terus Enggak terlalu banyak Yang dikerjain ya Masih bisa bikin sayur Kayak gitu Nah untuk anak-anak Ini tuh jangan takut ya bunda ya Karena ini tuh Enggak pedes sama sekali Malah manis ya Jatohnya ya Jadi Kayak Gurih-guri Manis kayak gitu Jadi Yang penting tuh Cabainya Jangan terlalu banyak gitu Nah terus Kalau orang tuanya Pengen pedes ya Tinggal Diirisin aja Cabai lagi gitu Dan rasanya ini Masya Allah Tabarokallah ya bunda ya Lumayan enak gitu Dan Maksa Ufa Sekeluarga Mengucapkan Selamat Penuh naikkan ibadah puasa Mudah-mudahan Kita senantiasa Selalu diberikan Hidayah Diberikan rezeki Dilancarkan Semuanya Urusan kita Di dunia dan di akhirat Pokoknya kita dikasih Kemudahan Segala-galanya ya bunda ya Insya Allah Nanti malam Kita udah mulai Sholat Tarawih gitu Nah kalau bunda-bunda Disana nih Suka Tarawih Dimana sih gitu Kalau emak sih Karena ini ya Masih ada bayi Masih ada anak-anak gitu Sholatnya ya di rumah aja Sebenarnya kalau Wanita itu Boleh-boleh aja loh Bunda Sholat Tarawih di rumah Karena memang kita itu kan Kodratnya kan di rumah ya Sebagai wanita gitu Apalagi kalau Anak-anak kita itu Masih belum bisa Dikasih tahu gitu Mendingan di rumah aja Karena kan Daripada anak kita Ntar nangis Terus malah ngeganggu Ini ya Orang lain yang beribadah Lagi sholat gitu Mendingan kita di rumah aja Jaga anak-anak Sholat Tarawihnya juga Di rumah aja gitu Gak apa-apa kok Kalau soalnya Mak Saufa juga Sering denger ya Ustadz-ustad gitu Katanya kita emang Wanita itu Kodratnya di rumah Jadi Kita juga Ibadah itu Boleh-boleh aja di rumah Dan Kalau Seumpama Sudah dikasih Bumbu kayak gini Ya bunda ya Terus Jangan lupa Dicek rasa gitu Nah kalau udah Pas Alhamdulillah Wasyukurillah Ini dia Ayam woku Ya Masya Allah Ini tuh Lagi masak Gini bun Bau nya Aromanya itu Masya Allah Udah nikmat banget Masya Allah Ya bunda ya Dan demikianlah Vlog emak kali ini Semoga bisa Menginspirasi Bunda-bunda semua Dan juga bisa Bermanfaat Mohon maaf Apabila Masya Ada salah-salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh